Gua sejametnya, pernah jadi playboy gak? Pernah Wih, pernah jadi playboy nih gak? SMP, SMK, saya buaya ya Oke, jadi selama perjalanan selama ini nih Kurang lebih ada berapa mantan nih? Wih, kalau dikali dulu sih seratusan banyak Wih, seratusan nih buaya? Gak kayak tanggo, berapa selapis? 1 menit putus, 10 menitnya lagi udah punya Udah punya lagi? Udah punya lagi Emang cowok idaman nih emang berarti ini Dulu kan modal ganteng doang Itu, paling banyak punya pacar tuh Dalam, satu waktu tuh Berapa orang? Kalau untuk saat di sekolah Punya, ada tiga teman ya Tiga teman akur dia Tiga teman sekaligus ya Oh ketiganya disikat itu? Kelebu ini boy Oke sobat, balik lagi bareng gua disini di Jiwa Channel Oke, jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Lord Tiktot dia Jadi, di samping gua udah ada siapa namanya nih? Jamet Barker Jamet Barker Oke Gimana kabarnya sehat nih? As Tengkaru sehat Weh, terus dulu boy Oke, jadi kita bakal bincang-bincang bareng Jamet Barker dan Membahas sedikit tentang Scoopy trondolnya nih Jadi, sepapurnya udah dipotong ya? Ya, udah Oke boy Oke, bisa dijelaskan nih Asalnya dari mana nih aslinya nih? Oh, untuk asal saya dari Singaraja Seriret Ularan ya Singaraja Seriret Eh, Seriret ya? Seriret Ularan Jadi, lumayan jauh juga ya? Iya, lumayan jauh Nih, tinggalnya dimana nih boy? Tinggalnya sekarang di Badung ya Dese Angantake Oh, di Angantake Badung? Iya Oh, deket nih dari sini nih Oke, kesehariannya ngapainnya nih? Untuk keseharian saya sih bekerja Bekerja? Bekerja sebagai kooperasi ya Oh, sebagai kooperasi apa? Sebagai pegawainya nih? Pegawainya Oh, pegawainya Oke Kita kira jadi kooperasi mau minyam uang kesana Ini emang dari dulu emang suka main TikTok? Ya, emang suka sih Nama TikToknya apa nih? Bisa dijelaskan nggak? TikTok, nama saya di TikTok yaitu Gus Jamet Gus Jamet? Iya Itu kenapa bisa dipanggil Jamet? Jamet itu karena dari segi penampilan ya Saya dari sekolah waktu SMK saya dibilang Jamet Tapi bronya sendiri merasa risih nggak dipanggil Jamet? Enggak sih, merasa seneng aja Udah biasa ya? Udah biasa dipanggil Oke Jadi nama aslinya siapa sebenarnya? Nama aslinya Mades Wastawan Mades Wastawan? Iya Jadi buat kalian yang hatersnya dia bisa disantet Ya itu nama aslinya Wih, jangan dong Yes 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 Kalo dicari boleh Wasik Beswanen Oke boy Jadi Selain Aktif di TikTok Itu aktif dimana aja nih? Ya di TikTok aja Tiktok aja nih? Iya selalu 24 jam Selalu aktif Stand by itu? Iya Itu kalo misalnya Kan pasti banyak yang ngehujat atau apalah Atau yang mencemooh kayak gitu kan? Pasti banyak nih Banyak Itu tanggapan bro pribadi gimana? Tanggapan saya sih biasa aja cuma melihat Misalnya saya dibully itu saya sih tidak apa-apa Karena dijadikan Motivasi? Iya jadikan motivasi untuk pembulian itu Oke Pokoknya tetap semangat Tetap semangat dan? Semangat masih tidak merugikan dia pokoknya tetap semangat Asik Jadi intinya seperti itu boy Meskipun banyak hujatan atau apa ya cemooh Cemooh dari netizen-netizen Jadi harus tetap semangat ya? Ya tetap semangat Nanti bakal dibuktikan sama dia kalo dia tuh bisa lebih berkembang dari sekarang Ya Pastinya apa ya Akan menjadi daya pacu tersendiri Ini emang merintangannya emang seperti itu kan ya? Iya emang Apalagi jadi konten kreator di tiktok itu pasti akan banyak menuai kontroversialnya Kalo gak kontroversial itu sih lumayan susah naiknya ya? Iya Oke Nih ngomongin soal motor nih Yang di belakang nih Motornya nih ada namanya gak? Untuk namanya sih belum ada Oh belum ada? Iya Aku yang namainnya? Iya boleh juga Namanya siapa nih? Siapa nih nama lengkap? Jadi buat kalian yang ada rekomendasi buat nama motor yang ada di belakang nih bisa tulis di kolom komentarnya Boya Oke jadi ini motornya nih Scoopy tahun berapa nih? Tahun 2019 2019 Jadi kita review motornya sedikit ya karena ini sering banget keliatan di tiktok Oke jadi udah dimodip sedemikian rupa Ini untuk velgnya pake apa nih? Untuk velgnya warnanya apa gimana nih? Oh modelnya Modelnya ring 12 ya Ring 12? Dokar Dokar Ini dari Rosy? Iya Rosy Rosy semakin di depan Wah udah pensiun dia bos Oh udah Ini di repaint warna apa nih? Untuk di repaintnya warnanya hijau candy Hijau candy Iya Jadi warna motornya tuh merah ya? Iya merah Ini emang warna aslinya ya? Iya asli Aslinya Dipadukan dengan velg warna hijau Hijau Kemudian tuh di velgnya ada lace juga nih? Iya ada lace Cuma lace sticker aja dibuatin lace Oh di cutting Itu warna apa nih? Warnanya biru ya Biru Biru kayak candy juga kan? Iya biru candy Kemudian untuk ban depan belakang nih? Ban depan belakangnya sih mereknya simple aja Maxxis Maxxis Simpel tapi mahal Hahaha Hehehe Untuk mesin nih masih standar nih boy? Mesinnya masih standar dealer Kirian gak di up nih? Belum Oh belum di up Kemudian untuk sparkboard nih dihilangin apa dipotong? Dipotong ya Dipotong ya? Iya Ini biar apa nih fungsinya nih? Ya biar keliatan keren aja sih Wah Tapi kalo hujan Kasian Yang diboncengan Apa nih? Airnya naik Airnya muncrat ya? Iya muncrat Jadi itu Pas petong sparkboard tuh ada pengaruhnya gak ke performance atau speednya gitu? Oh gak ada sih Gak ada ya? Gak ada Oke jadi seperti itu boy Ini untuk modifnya nih kira-kira habis berapa juta nih wangnya? Modifnya sih kurang lebih sih ya 3 juta habis dah 3 jutaan ya? Iya Kalo kan berapa kali ganti pelak saya? 4 kali ya 4 kali ganti pelak Jadi moternya udah sempet di modif dengan konsep yang sebelumnya Iya Oke Oke jadi itu dia tentang moternya si Gus-nya Matt ya? Iya Ini sekarang umurnya berapa nih Gus? Untuk umurnya 21 udah jalan 21 udah jalan 21 udah jalan? Jalan kemana nih? Jalan ke Hatimu Ini udah punya pacar nih? Untuk pacar sih belum punya masih single ya Untuk kalian yang mau cari saya silahkan DM aja gak apa-apa Asik Buat kalian para cowok-cowok yang pencinta cowok Bisa di DM deh Hahaha Wah jadi sekarang masih jomblo nih ceritanya itu? Iya masih jomblo Awetnya aduh lama lah Ini ada pengalaman buruk gak tentang masalah percintaan? Ada sih Apa nih bisa diceritakan sedikit gak? Bisa bisa Oh yuk yuk Pertama punya pacar ya Iya Hmm Saya chat ya telpon Dibilang keluar jalan sama ibunya Tahu-taunya jalan sama cowok lah Jadi Dia tuh jalan sama orang lain Tapi dia ngakunya Jalan sama ibunya Jalan sama ibunya Itu kok bisa ketauan gitu? Ibu saya yang lihat Oh ibunya ya Iya langsung saya ditelepon Oh jadi Ceweknya itu satu daerah ya sama kamu? Iya satu daerah Satu daerah Oke jadi Sakit ya? Sakitnya luar biasa Sakitnya dimana nih? Sakitnya tuh disini Oke jadi itu pengalamannya Kemudian ada pengalaman lain gak? Yang berkesan gitu? Pengalaman lain yang berkesan? Belum ada sih Yang paling membekas ya itu tadi ya? Iya paling tersakiti sampai sekarang itu Itu yang kamu lakukan pas di posisi itu apa nih? Hanya bisa diam dan melihat Diam dan melihat Dan ternangis lah sedikit Ternangis gitu? Iya ternangis Tapi setelah kejadian itu ada keinginan untuk Apa ya? Menjadi glow up atau Apa misalnya Untuk membuktikan ke dia bahwa dia Bahwa kamu tuh Bisa lebih baik dari sebelumnya? Tentunya pasti Pasti ada ya? Setelah saya melihat dia Baru saya sadar ya Sadar untuk Berubah penampilan itulah misalnya Berubah penampilan menjadi lebih Keren Glow up Pokoknya mantap Mantap Ya gue lihat di tiktokmu Banyak yang ngisi adegan goyang-goyangnya gitu ya? Iya Itu emang suka goyang atau pintar goyang atau gimana nih? Suka sih suka goyang Gue suka goyang emang? Enggak pintar goyang masih? Enggak Kalau cewek baru pintar goyang Wasik Oke jadi Ini dia Beberapa videonya Si Gus Barker ini ya? Eh Gus Barker Enggak pintar Marx Emang Enggak pintar Stuart Kita Gug auf MA HAHA HAHA dia maaa sendiri nih bang cent selling munggal when hold on how was that whiz welcome they the oke jadi itu tadi kemudian untuk Gus jamiat nih ada gabung di klub motor atau grup mana nih untuk grup motornya saya ada di SMB SMB SMP SMB scoopy metik Bali scoopy metik Bali ya untuk zonanya saya Zona Denpasar Oh jadi ada zona-zona gitu ya itu kalau di Bali zona mana aja ada di zona Giyanyar sama zona Denpasar zona Singa Raja itu aja sih jadi hampir mencakup di seluruh Bali ya itu eh Gus jamiatnya tuh udah lama ikut komunitas baru-baru ini baru tiga bulan lebih jadi tuh emang khusus buat klub scoopy ya untuk klub scoopy aja oke jadi kalau bawa pario nggak bisa ya nggak bisa Oke jadi eh ini barangkali ada temen-temen yang nonton mau join itu ada nama Instagram nggak ada scoopy metik Bali official scoopy metik Bali official jadi buat kalian yang user scoopy yang ada di Bali khususnya itu kalian bisa join di klub SMB nama Instagramnya gue tulis di bawah nih tuh anggotanya banyak tuh anggota banyak sih nih gue sejamaat nih sering Sanmori juga nih ya sering selalu hadir selalu ada ya tapi untuk tawuran nggak hadir Oh tawuran saya belum berani tapi mungkin grupnya nggak nggak boleh nyanyi tawuran karena kan kita harus saling menjaga apa ya menjaga nama grup ya tentunya ya nggak boleh ada yang mencoreng Oke kita lanjut nih selama ini kan yang seperti saya bahas tadi itu pasti banyak yang menghujat ada nggak yang paling membekas atau apa ya paling Gus jamiatnya paling benci gitu ada sih yang gimana kata banyak yang mahujat dibilang saya kayak Anoman gitu oke Anoman ya semacam kerap ya semacam kera itu ya kemudian apalagi 2000 years later tuh aja yang paling saya benci ya di bilang Anoman itu ya tuh ada saya lihat tuh dibilang tukang cilok lah dagang bakso lah gimana tuh responnya itu membuat saya tertawa itu tertawa di bilang dagang cilok dagang bakso jadi itulah rintangan ketika membuat konten karena kalau membuat konten kan harus tampil beda kan ya kalau sama itu kurang menarik jadi kita harus tampil beda nih untuk kedepannya ada rencana bikin channel YouTube atau nggak nih untuk kedepannya sih pingin saya buat pingin ya pingin-pingin banget yang membuat Gus jamiat pingin bikin channel di YouTube apa nih penghasilannya kah atau ketenarannya kah atau apalah untuk pembuatannya sih saya buat nenerannya aja ya tuh mencari apa nih kalau mencari uang saya sih belakangan untuk di YouTube cuma saya lebih maju aja itu lebih maju-maju biar lebih bisa dikenal banyak orang jadi maksudnya seperti itu oke jadi kalau misalnya channel atau tik toknya Gus jamiatnya lebih apa ya lebih luas lebih besar cakupannya itu bakal menetangkan keuntungan tersendiri bagi Gus jamiatnya nih karena disamping kita dapat penghasilan tambahan itu kita juga bisa dapat temen kan ya betul memperluas pergaulan kita karena memperluas pergaulan itu sama dengan menambah wawasan kalian gue bener nggak betul kita kembali lagi ya ke masalah percintaan nih ngomong-ngomong eh Gus jamiatnya pernah jadi playboy nggak pernah jadi playboy SMP SMK saya buaya ya buaya darat sekarang udah dulu setia dulu setia dan dan menyayangi ya dan menyayangi menyayangi pacar temen maksudnya itu paling banyak punya pacar tuh dalam satu waktu tuh berapa orang kalau untuk satu sekolah punya ada tiga teman ya tiga teman akur dia tiga teman sekaligus ya ketiganya disikat itu kelebo ini boy jangan jangan ngap remeh ya ya tapi itu dulu ya tapi sekarang enggak sekarang udah tulus-tulus hatiku padahal sekarang udah makin glow up nih ya ditambah lagi dengan rambut pirangnya itu makin menjadi kibas-kibas rambutnya kayak iklan head and shoulder dulu ini kenapa nggak dilanjutin jadi parkboynya nih karena masa-masa yang dulu beda sama sekarang oh beda itu beda terus sekarang pacaran kan harus punya modal ya minimal ya kalau dulu kan modal ganteng doang mau kondonya jadi dia nih udah setia sekarang udah setia selingkuh jadi akhir setiap tikungan selalu ada asik oke jadi selama perjalanan selama ini kurang lebih ada berapa mantan nih untuk berat baru pertama jadi dan pasar kerja disini sekarang ini lima mantan dah uh lima mantan nih 5 mantan kalau dari dulu nih berapa nih Wah kalau diurut kali dulu sih seratusan banyak ratusan nih boy kayak tenggo cibar pes lapis kok tuh menit putus 10 menitnya lagi udah punya udah punya lagi udah punya lagi emang cowok idaman emang berarti nih nama Instagramnya apa nih Boy nama Instagramnya Gus jamet ya Gus jamet ya jadi buat kalian yang ingin mengujak deh bukan jadi banget cewek-cewek yang nonton bisa merapat nih siapa tahu pengen apa ya kenalan dulu siapa tahu cocok gitu ya deket dulu siapa tahu ya oke jadi ada kata-kata nggak buat orang yang udah kita sayangi tapi menyakiti kita ada apa deh terima kasih mantan yang sudah menyakiti saya yang sudah menyanyikan orang yang selalu menyayangimu dengan keputusanmu meninggalkanku saya akan lebih maju dan tahu apa artinya itu cinta dan sayang dengan orang yang selalu saya cintai curhat nih Boy hahaha oke jadi eh kata-katanya itu lumayan panjang dan menurut saya apa ya banyak makna yang dapat dilangkap dari sana jadi sebagian besar itu para lelaki yang disakiti itu pasti memilih jalan untuk apa ya terjerumus ke hal-hal yang buruk jadi ada dua apa dua sisi ada ke sisi baik ada ke sisi buruk jadi tergantung kita sendiri menyikapi sih kalau kebanyakan sih menjerumus ke hal buruk misalnya kalau kita patah hati itu mengambil hak mabuk-mabukan balap-balapan jadi pelampiasan lah main motor willy-willian gitu kemudian untuk hal yang positif kalian bisa terpacu untuk kedepannya kalau istilah balenya itu jengah ya jadi kalian bisa lebih meng-up diri kalian mulai dari penampilan mungkin materi atau pekerjaan yang bagus terutama masalah kasta juga kan ya masalah kasta itu paling sering kalau di Bali khususnya mungkin di luar Bali juga sama cuman kalau di Bali ya itu masalah yang paling pelik ya paling banyak terjadi kayak lo gulolot tuh kehalangin kasto gitu ya pernah nggak seperti itu nih belum pernah ya oke jadi seperti itu boy nih banyak pesan moral yang ditangkep dari Gus Jamet ya ini rambutnya nih nggak dicukur-cukur nih bro untuk rambut belum ada keinginan untuk saya potong karena saya pingin lebih panjang lagi seperti dulu ya oh dulu panjang lo buat WSMK saya panjang sekali rambut nggak diberdirikan gitu kayak jamet yang asli itu B baik rapi ya rapi tapi bersih ya pinggirnya itu semirnya pakai apa nih Coba kita review orangnya dulu ya ya tuh semirnya saya pakai semir warna kuning plecing ya mereknya apa mereknya mereknya miranda miranda ya anjay semir sejuta umat woi kemudian untuk nih jaketnya jaket apa nih tuh jaketnya jaket SMB SMB ya oh jaket grupnya ya jaket grup motornya Scoopy Matic Bali ya udah untuk kalungnya banyak kali ada kalungnya ini untuk kalung sih bukan kalung emas ini ya tentunya ya oh head on ya ya kalung-kalung buat penampilan sekarang menjadi lebih keren lebih keren ya mantan auto-auto jentuk-jentuk kayak jantung matanya hahaha banget bisa anjing jadi mantan auto nyesel iya auto nyesel nih ngaling yakin tuh yakin oke kita lanjut ya nge-review outfitnya dia nih kemudian untuk tas pakai apa nih tasnya untuk tas pakai Marsik ya Marsik ya ya jadi ini bukan endorse kan ya bukan bukan ya nih Oh kurang lebih harganya berapa nih untuk ini 95.000 95.000 ya bentuk t-shirt yang didalem ini bajunya untuk baju yang ini ya ini harganya 65 masih diskon ya mereknya apa nih mereknya Samrock Samrock ya kemudian untuk selananya ini selananya untuk selana kargo pendek eh saya beli di Herobali di Herobali ya untuk harganya seratus ya 100.000 ya ya 100.000 untuk pakai celana dalam pakai pakai juga pakai celana dalam Sarwak Samrock liat untuk jam tangan pakai rolex untuk jam tangannya sih merek ya merek merek ya apa nih bodrek bukan mereknya merek umi reiknya oke itu harganya berapa harganya cuma 120.000 terus 20.000 udah dapet kotak dapet kotaknya surat lengkap surat-surat enggak ada surat eh tadi kelupaan nih untuk kalung harganya berapa nih untuk kalung harganya kemarin 65.000 ya 75.000 ya itu nggak dipakai di bagian sini bagian hidung kalau itu saya kurang kurang suka kurang suka tuh gitu oke untuk semir rambut nih biayanya berapa nih sebenarnya rambut ini sih karena kakak saya kakak saya kerja dulu kerja di salon kerja di salon kakaknya yang yang semirin rambutnya berapa biayanya gratis gratis lah jadi buat kalian yang nonton utamakan gratisan boy hey that's pretty good oke kemudian merokok juga gitu ya merokok apa yang rokoknya nih untuk merokoknya karena hidup saya selalu sempurna jadi rokok saya sempurna bukan main what oke kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih untuk ghost jamet nih pasti punya kriteria ceweknya sendiri nih untuk tipe cewek yang ghost jamet inginkan atau dambah-dambahkan tuh kayak gimana nih bisa dijelas nggak kalau tipe-tipe cewek saya saya itu sih nggak terlalu cantik sederhana asalkan dia selalu menerima saya dengan dengan apa adanya apa adanya bukan ada apanya ya ya real loh yes jadi kriterianya seperti itu ya itu kalau misalnya ada cewek mendekat tuh diseleksi dulu nggak enggak yang penting dia misal bernyawa yang penting dia tules ingin mendekati saya dan mencari saya dan selalu menjadi di samping saya oke jadi keinginannya tuh biar ceweknya tuh tulus menyanyangi dia dan selalu ada di samping ghost jametnya oke jadi seperti itu boy tapi sekarang sih agak susah ya mencari cewek yang nggak mandang fisik dan materi ya susah agak sedikit susah bukan susah agak sedikit susah Oke jadi mungkin demikian video bincang-bincang saya bareng ghost jamet kali ini jadi buat kalian nonton jangan lupa klik nomor subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak Oke jadi demikian video kali ini saya jiwa channel dan ini jamet Barker jangan lupa like comment dan subscribe jiwa channel asik jadi kalau video ini tembus like-nya 3000 kita bakal bikin challenge bareng ghost jamet Barker kita ajak dia ke tempat yang rame sana kita bikin video apa ya semacam video tiktoknya dia berani nggak berani nanti kita ajak ke pasarnya ayo kaskan tos dulu ya Oke jadi sekian video kali ini saya jiwa channel dan ini jamet Barker sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video selanjutnya